Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channelku ini Disini Mimin akan membahas alur cerita Samuda Cinta Diceritakan bahwa Samuda Berangkat mau mengantarkan laptopnya ke tempatnya padamar Namun Samuda bersama cinta Rancana mau mampir dulu di tempat toko mainan anak-anak Sesampainya di toko mainan anak-anak Rupanya Samuda dan Cinta Melihat Alan juga sama berada di toko tersebut Sementara Ariel, bapaknya belum nampak Kemudian Cinta pun menyapa Alan Sedang apa kamu disini? Kata Cinta terhadap Alan Alan menjawab bahwa dia ingin mencari mainan kesukaannya Rupanya Alan juga bertanya mengapa Tante Cinta ada di sini Jawab Cinta Samad Membeli mainan untuk Kayla Setelah itu Alan pun rupanya berpikir bahwa Karena dia tidak bisa bertemu sama Kayla Sehingga dia punya ide pengen memberikan surat untuk Kayla Kemudian Alan pun berbicara kepada Cinta Untuk mengantarkan surat tersebut Dan akhirnya dia membuat surat Sambil ditunggu oleh Samuda dan Cinta Sebelum lanjut Jangan lupa like, komen, serta subscribernya ya Serta lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan pada episode-episode berikutnya Rupanya sob Samuda dan Cinta Atau Haiko PDP bersama Rangga Ajob ini Dalam editingnya Sepertinya sudah tidak diragukan lagi Seperti terlihat di layar Banyak parsel yang datang dari para fans-fansnya Seperti terlihat di layar Ya semoga aja ya sob ya Agar mereka berdua itu dikasih kesehatan Supaya agar Dan juga film-filmnya Selalu digemari oleh Pamer Sia semua Terutama Kaulah Muda Atau Mama Melenial khususnya Kembali ke cerita selanjutnya Setelah Cinta dan Ariel ribut Akhirnya Semuda Memberikan ketenangan kepada Cinta Kemudian Semuda pun mendekati Cinta Memeluknya dan menghibur Dengan kata-kata Seperti yang terlihat di layar Kemudian Cinta dan Semuda Langsung menuju Rumahnya Pak Damar Untuk memberikan Mainan yang sudah dibelinya Sambil Ngantarkan surat yang Dititipkan dari Alan Tentunya Surat itu Yaitu untuk Kaila Karena Rasa kangennya Alan Sama Kaila Akhirnya Cinta pun masuk Ke kamarnya Kaila Dan Kaila pun Merasa senang Menerima bingkisan Dari Cinta Dan juga Menerima surat Dari Alan Ternyata Nora Memperhatikan Dari balik pintu Tentang Pertemuanya Cinta Dengan Kaila Di sisi lain Pak Rusdi Rupanya Dijemput Oleh Para polisi Karena Rupanya Dia sudah terbukti Kesalahannya Seperti Dilihat Dari CCTV Di toko tersebut Memang Pak Rusdi Sepertinya Sengaja Karena Disuruh oleh Para Tolongan Perampok Tadi Dan Itu semua Dilakukan Demi Karena Anaknya Vina Tapi Rupanya Sob Nasib Nasib Pak Rusdi Cukup Apes Pada Waktu itu Sehingga Beliau Dimasukkan Ke Penjara Sementara Itu Di rumahnya Bu Nopi Bu Nopi Marah-marah Baik terhadap Bu Lila Atau orang-orang Yang ada Di sekitarnya Karena Masalah ini Cukup Membuat Jadinya Trauma Menghadapi Kehidupan Ini Tapi Tenang Sob Baru Sedih Gak lama Lagi Keluar Karena Tentunya Ada Samura Dan Cinta Yang Akan Menyelamatkannya Rupanya Sekian Saja Dulu Guys Alur Cerita Kali Ini Maaf Jika Ada Kesalahan Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Terima Terima Terima